Intro Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest Channel yang membahas dunia investasi saham Dan kali ini kita akan membahas dan menganalisis saham Intel, kode saham INTC Bagi Sobat Investor yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar terus mendapatkan update jika Islam Invest mengeluarkan video yang terbaru Dan jika Sobat Investor ingin berinvestasi di saham luar negeri, silahkan cek di deskripsi Karena saya sudah menuliskan rata cara untuk berinvestasi di saham luar negeri lengkap dengan website resminya Sekilas mengenai perusahaan Intel ya, bagi Sobat Investor yang pastinya saya yakin sekali sudah sangat mengenal Intel ya Di dunia perteknologian ya, karena produk utamanya adalah prosesor Namun sebenarnya Intel ini produknya banyak selain prosesor ada bermacam-macam ya Mari kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh Intel ini sebenarnya Ini adalah website resmi Intel ya, kita lihat produk, wow, lihat produknya banyak sekali ya Mulai dari prosesor, sistem and device, ada mini PC juga Dia juga menjual yang sudah dijual di Indonesia, ada mini PC nya, ada produk-produk server, Intel server boards, Intel data center blocks, dan lain sebagainya Ada chipset untuk mobile, desktop, server, dan embed, dan ada graphic processing unit, GPU, Intel Iris Xmax, dan ada Intel server GPU, juga ada memory and storage, wireless produk, dan macam sebagainya Tapi, kita tidak mungkin membahas semuanya, mari kita coba cek salah satunya saja, dan yang paling terkenal tentu saja adalah Intel Core Ini adalah produk utama dari Intel, dan saya yakin juga Sobat Investor kenal Intel juga karena produk yang satu ini Kecuali Sobat merupakan sangat gig sekali, sangat expert di dunia teknologi, mungkin juga kenal produk yang lain Tapi kalau rata-rata orang kebanyakan kenalnya melalui prosesor ini Intel ini memiliki jajaran prosesor yang cukup bervariasi, tapi sebagian besarnya dibedakan dalam beberapa seri Ada Core i9 series, Core i7, Core i5, Core i3, dan juga Intel V Pro untuk modem Intel Core i9, dan juga Intel Core i9, dan juga Intel Core i9, yaitu untuk mobile device Jadi Intel ini adalah salah satu pemain dominan di dunia chipset, di dunia prosesor Dan pesaing utamanya adalah AMD yang sekarang sedang naik down juga, karena berdrag-berdragnya yang sangat inovatif sekali Dan kemungkinan untuk next video saya juga akan membahas saham AMD, jadi stay tune di Slum Invest AMD ini adalah pesaing utamanya Intel ya, meskipun dari secara market capital ini AMD masih jauh di bawah Intel, tapi secara produk AMD ini tidak kalah, dan bahkan sekarang sedang naik down Karena produk-produknya lebih menarik daripada produknya Intel, tapi bukan berarti produk Intel ini jelek ya, tetap sangat bagus sekali Oke, ini sekilas mengenai perusahaan Intel ya Mari kita lihat harga sahamnya, apakah saham Intel ini sudah cukup tinggi atau masih cukup murah untuk dibeli Mari kita cek, mulai dari pergerakan harga sahamnya Oke, Intel Corporation diperdagangan di perusahaan Nasdaq dengan kritiker INTC Dan harga hari perusahaan tanggal 15 Januari itu diperdagangan di harga 57,58 dolar per lembar sahamnya Dalam satu hari ternyata turun sebanyak 2%, cukup banyak ya turun dalam satu hari ini Sedangkan dalam 5 hari ternyata naik sebanyak 12,26%, cukup banyak naik ya Dan dalam satu bulan ini naik lagi sebanyak 21,32%, dalam 6 bulan turun sebanyak 5,84% Sedangkan dalam satu tahun ternyata dalam satu tahun saham Intel ini turun ya, turun sebanyak 4,9% Dan kurun turunnya juga tidak terlalu banyak ya, jadi masih bisa dikategorikan sebagai sideways ya Naik turun biasa aja, tidak terlalu naik terlalu tinggi atau tidak juga turun terlalu dalam, dalam kurun waktu satu tahun Jadi itu juga merupakan chance atau peluang untuk membeli bagi sobat investor yang tertarik dengan saham Intel Karena dalam satu tahun ini pergerakannya masih belum terlalu ini ya, terlalu banyak Jadi bisa dikatakan ini adalah chance kesempatan untuk membeli jika sobat investor yakin dengan master bank Intel Bagaimana dengan 5 tahun? Ternyata 5 tahun naik ya, naiknya cukup banyak ternyata 92,38% dalam waktu 5 tahun Yang artinya rata-rata hampir 20% per tahun, itu cukup besar ya, 20% loh dari kenaikan harga sahamnya Itu cukup besar untuk sebuah perusahaan yang valuasinya sudah cukup besar yaitu di 235,96 miliar dolar Intel ini perusahaan Amerika ya, yang berpusat di Santa Clara, California Dengan CEO-nya Bob Swan, mulai jadi CEO dari tahun 2019 sampai sekarang Di dirikan tahun 1968 di Mountain View, California juga Dan headquarter-nya di ini Santa Clara Revenue-nya di tahun 2019 sebesar 71,9 miliar dolar Seguh banyak revenue-nya Kita lihat fundamentalnya ya, saya lihat dari situs market bid Bagi sobat investor yang ingin menelit-menelit lanjut, silahkan lihat situs market bid Sekilasnya industri sektor dan simbol Intel ini diperdagangkan di bursa Nasdaq ya Di industri semikonduktor dan related device Subindustrinya semikonduktor pasti ya, semikonduktor fokus kali ini Sektornya di komputer dan teknologi Dengan employee-nya di 110.800 ya, cukup banyak menurut saya 110.000, tapi kalau dilihat dari market capitalnya yang cukup besar Yang sebanyak 235, itu menurut saya wajar saja, tidak terlalu banyak Debt, debt to equity ratio 0,48 Debt-nya sangat sehat Dari utang dari Intel ini sangat sedikit Jadi tidak masalah, ini adalah hal yang positif Sedangkan current ratio-nya juga 1,66 Yang artinya cukup banyak lah ya, cukup banyak Intel aman Untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya Kasnya sangat melimpah Quick ratio-nya juga 1,24 Cukup aman Price to earning Surprisingly, ini yang menarik ya Price to earning-nya Yaitu adalah, PE-nya itu hanya 11,29 Bayangkan, dari hampir semua video-video analisis saham yang sudah saya posting di video ini Intel ini salah satu yang price to earning-nya paling murah Nah, jarang-jarang perusahaan sebagus Intel Sebesar Intel, PE-nya itu hanya 11,29 Sangat murah ya Kemungkinan ini karena, Intel ini sedang diberitakan agak kurang bagus ya Karena, sejauh yang saya tahu itu sedang kalah bersaing Dan merebutkan pangsa pasar Sandi konduktor dibandingkan dengan AMD Jadi, AMD sekarang naik daun ya PE-nya AMD itu cukup tinggi Coba kita lihat PE-nya AMD itu di 121 Karena memang dia sedang naik daun ya Processor-prosesornya itu bagus sekali Jadi, disesuai oleh pasar yang menyebabkan harganya cukup naik Cukup tinggi dan PE-nya juga sangat tinggi juga naiknya Sedangkan Intel di lain pihak itu PE-nya hanya 11,29 Ya, karena untuk saya ini Untuk tingkat prosesor itu Pasar sedang menyukai prosesor dari AMD Tapi ini sebenarnya adalah kesempatan bagi sobat investor yang Percaya bahwa kedepannya Intel akan come back Akan fighting back Kembali mengeluarkan prosesor-prosesor yang bagus Maka, ini adalah kesempatan yang bagus untuk memiliki saham Intel Karena harganya sedang sangat murah ya 11,29 ruang PE-nya dibandingkan dengan AMD yang PE-nya sampai 120 Oke, keputusan ada di sobat investor Mumpung harga Intel ini sangat murah sekali Sales and approved value Annual sales-nya juga cukup tinggi Di 71,91 miliar dolar Ini price to sales-nya juga sangat murah Bagi growth investor seperti saya Menurut saya ini murah sekali ya Price to sales-nya hanya 3,28 saja Sedangkan price to book-nya Ini juga price to book-nya juga sangat murah ya 3,19 saja Baik price to sales, price to book Price to cashflow juga cukup bagus Dan price to earning-nya yang cuma 11,29 Dan debt to equity-nya cuma 0,48 Dari sini sudah dapat saya simpulkan bahwa Untuk secara fundamental ya Secara keadaan keuangan Itu saham Intel ini tergolong murah Kita lihat dari profitability Profitability ya Oarning per share-nya jadi 4,87 dolar Net income-nya di 21,05 miliar dolar ya Ini cukup tinggi menurut saya Kalau sales-nya mencapai 71 dan net income-nya 21 itu Labanya cukup tinggi Ini kelihatan dari net profit margin-nya yang sampai 28,10% Wow tinggi sekali Luar biasa net margin-nya ya Ternyata saya gak mengangka sampai setinggi ini sampai 28% Untuk penjualan semiconductor ya Ini sangat bagus sekali menurut saya Dan net margin-nya juga surprisingly sangat bagus di 29,44 Return on equity-nya ya Return on equity-nya di 29,44 itu sangat tinggi Dan return on asset-nya yang 15,70 juga cukup tinggi Jadi kalau dilihat dari fundamental Itu saham Intel itu menurut saya sangat bagus ya Kalau dari fundamentalnya Saya yakin bagi value investor juga Banyak yang tertarik untuk membeli saham Intel ini Kalau dilihat pure dari fundamentalnya Tapi kalau dari segi peta persaingan Memang AMD sekarang sedang naik down Tapi justru ya itu dia Kesempatan bagi sobat investor yang percaya Bahwa Intel akan fight back Maka sekarang adalah kesempatan Mumpung sedang tidak diminati oleh pasar Sehingga harga jadi semurah ini Kita lihat dari ini dulu Dari situs Nasdaq ya Saya selalu lihat dari situs Nasdaq Market capitalnya di 235 miliar dolar ya Dan ternyata kalau menurut situs Nasdaq itu cukup murah Di 11,29 ya Dan surprisingly Sobat-sobat investor Intel ini sudah membagi dividen Sebanyak 2,29 Oh iya Soal dividen ya ini juga bisa tidak ada disini Dividen Ini surprise ini bagi sobat investor yang menyukai dividen Intel ini adalah pembagi dividen yang rutin Ini kita lihat dari histori dividennya Ini cukup bagus ya Cukup rutinnya Dia di tahun 2020 ini saja Sudah membagi 4 kali dividen Artinya dividennya ini dibagi per kuartal Ini kita lihat historinya Di tahun 2018 Membagi dividen sepanjang 4 kali Setiap kuartal 2019 juga 4 kali Dan 2020 juga 4 kali Ini sangat bagus bagi Dividen income ya Jadi nanti kalau misalnya Uangnya sudah sangat banyak Dan ingin mendapatkan penghasilan yang rutin Dari dividen Maka Intel ini bisa menjadi pilihan yang sangat cocok Karena dia membagi dividen setahun sampai 4 kali Sobat investor Dengan yieldnya yang cukup tinggi Di 2,29% Ini rutin sekali ya 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Sangat rutin membagi dividen tiap tahun Dan hampir tiap kuartal membagikan dividen Mantap Oke Next kita lihat dari histori pendapatannya Saya lihat dari situs makro trend Ini juga Intel sebenarnya cukup bagus ya Di situs makro trend ini Dari grafiknya itu cukup cantik Secara garis besar Untuk jangka panjang tetap naik ya Kita lihat dari tahun 2000 Ini sempat turun di tahun 2009 Ini sedikit Kemudian kembali naik lagi Tahun 2010 dengan Kenaikan yang lumayan lah Sampai 24% 21, 28, 21 Kemudian turun lagi Sampai 5 ini 5 Kemudian naik tipis 0 Kita lihat yang dari Tahun 2019 dan tahun 2020 ya Di kuartal pertama tahun 2019 Turun tipis pendapatannya Sebenarnya 0,03% Dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Di kuartal kedua tahun 2019 Turun tipis lagi Sepanyang 2,69% Dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Di kuartal ketiga tahun 2019 Naik tipis sekali Hanya 0,14% Kemudian di kuartal keempat tahun 2019 Naik cukup banyak Di 8,32% Dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Dan memasuki tahun 2020 Naik cukup signifikan Sepanyang 23,45% Dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Dan di kuartal ke-2 Naik cukup signifikan lagi Sebanyak 19,53% Dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Dan Ini kuartal ketiga turun Ya tidak terlalu dalam Hanya 4,47% Saja dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Tapi ternyata efeknya itu Nih padahal dari kuartal ke-4 tahun 2019 Ini naik ya Hanya di kuartal ke-3 tahun 2020 20 saja yang turun Tapi efeknya Kalau kita lihat dari satu tahunnya Itu turunnya cukup dalam Kita lihat dari ini Net income nya Nih surprise ini Net income nya juga bagus ya Secara garis besar naik Net income nya Naik 32% Di kuartal ke-4 Kemudian naik Sebelum 42% Di kuartal pertama tahun 2020 Naik lagi Naik lagi semayang 22% Di kuartal ke-2 tahun 2020 Nah ini yang mungkin membuat Investor tidak terlalu punya Kayak saham Intel sekarang ini Karena di kuartal ke-3 Turunnya cukup dalam Di minus 28,61% Tapi secara overall Sebenarnya Intel ini Masih cukup bagus ya Dari segi pendapatan Maupun laba Nah ini sekitar kita lihat Dari prediksi analis Dividend yield nya Di 2,29% Dan Ini yang menarik ya Seperti dugaan saya tadi Setelah kita bahas Di market digit ya Saya bilang bahwa Bahwa Intel ini Adalah undervalued Dan ternyata Berarti saya sama Dengan prediksi analis Di Yahoo Finance Undervalued Sangat parah ya Dan Ini menarik ya Bagi Growth investor Maupun value investor Itu sama-sama menilai Bahwa Intel ini Sekarang sedang Undervalued Nah sedangkan ini Performance outlooknya Juga saya lihat Cukup menarik ya Short term nya Untuk Investasi dari range 2 minggu sampai 6 bulan Di prediksi akan naik Sedangkan di mid term Yaitu 6 minggu sampai 9 bulan juga naik Dan long term Bahkan di atas 9 bulan Juga masih positif Yang artinya Baik investasi jangka pendek Menengah dan panjang Sama-sama Di prediksi Akan naik Ya karena emang Harganya sedang Baris ya Tinggal nunggu ada Sentimen positif saja Begitu nanti ada Sentimen positif Maka harga Kemungkinan akan Langsung terbang Kita tunggu Geberakan-geberakan Dari Intel Saya yakin Jika Intel mengeluarkan Prosesor yang Ternyata lebih canggih Dari punya AMD Dan sentimen pasar Melihatnya sebagai Sesuatu yang positif Maka harga Saham Intel Akan langsung terbang Selanjutnya tergantung Dari kepercayaan Dari sobat investor Kira-kira Intel Mampu tidak melakukan itu Mampu tidak Membalikan kondisi Dan membuat pasar itu Kembali melihat Intel Secara positif Sehingga Harga Sahamnya juga akan Kembali terbang Next kita lihat Dari Konsensus Ini Surprisingly Sebenarnya Konsensusnya itu Masih cukup bagus Dari prediksinya itu Sebenarnya Tidak pernah sampai Di bawah konsensus Kita lihat Di kuartal keempat Tahun 2019 Dia masih Di atas konsensus Di kuartal pertama Tahun 2020 Juga masih Di atas konsensus Kuartal kedua Tahun 2020 Juga masih Di atas konsensus Nah mungkin ini Yang bikin Kebanyakan investor Agak Berpikir ya Agak ragu Untuk membeli Saham Intel Karena di kuartal ketiga Prediksinya Prediksinya Dan aktualnya itu Sama Persis ya Baik aktual Maupun Estimate Dari konsensus itu Itu Sama-sama 1,11 Ya Earning pressure-nya Jadi Lalu terlihat trendnya Dari kuartal keempat Tahun 2019 Kuartal pertama Tahun 2020 Dan kuartal kedua Tahun 2020 ini Intel ini Semakin kesini Semakin rendah Gapnya Antara Prediksi Dengan Aktualnya Ada mungkin Banyak investor Yang menduga Bahwa Next di kuartal keempat Ini Earning pressure-nya Akan di bawah Konsensus ya Karena trendnya Yang semakin Menurun jaraknya Antara Estimate Dengan Aktualnya Nah ini Justru ya Tergak kembali lagi Bagi investor yang Percaya bahwa Intel Akan ngeluarkan Produk yang bagus Juga Adalah kesempatan Siapa tahu Kalau seandainya Nanti di kuartal Keempat Begitu laporan Keuangannya terluar Dan ternyata Ini Prediksi konsensus Ini keliru Artinya Ternyata Intel yang mengukuhkan Lada yang Di atas Prediksi konsensus Saya juga yakin Bahwa harga sahamnya Akan kembali terbang Tapi kalau ternyata Earning pressure-nya Itu di bawah Konsensus Maka harga sahamnya Akan semakin turun Dan finansialnya Secara per tahun Sebenarnya masih naik Cukup cantik ya Tahun 2016 Pendapatannya 59,39 miliar Di tahun 2017 Pendapatannya Sebenarnya 62,76 miliar Di tahun 2018 Pendapatannya Sebenarnya 70,85 miliar Dan di tahun 2019 Pendapatannya Sebenarnya 71,97 miliar Nah ini Surprising Ya Recomendation trendnya Hanya di hold Saja Ini sangat menarik ya Kita lihat Dari Fair value-nya Under value Dan ternyata Dari performance Outlook-nya Juga semuanya Bagus Baik dari Short term Mid term Atau long term Tapi ternyata Di recommendation ratingnya Hanya hold Saja Jadi tidak Tidak sampai Buy Store atau Strong way Padahal biasanya Kalau sampai Fair value-nya Under value Dan performance Outlook-nya Juga bagus Itu biasanya Di sini Di recommendation ratingnya Itu biasanya Sampai strong buy Tapi ternyata Untuk yang Intel ini Hanya di hold Saja Dengan estimate targetnya Di low-nya di 40 Dan Average-nya di 57 Ini sama ya Dengan current Harga sekarang Juga 57 Dollar Dan sedangkan Di high estimate-nya Di 82 Untuk target Yang memasang target buy Tapi Secara overall Target-nya adalah Hold Lalu bagaimana Dengan rekomendasi Analis Di situs Itoro Oke Ini juga Sangat menarik ya Ternyata Dari 30 Analis 33% Merecomendasi Buy Dan 47% Merecomendasi Hold Dan bahkan 20% Merecomendasi Untuk Sell Menjual Dengan Hasil Consensus Rata-rata Di Hold Artinya Hanya Bagi yang sudah Memiliki sahamnya Pegang saja Bagi yang belum memiliki sahamnya Harap berhati-hati Untuk membeli Itu yang dikatakan oleh Analis Untuk hold saja Jadi Kalau yang sudah beli Biasanya Kalau yang hold ini Kalau untuk Investor-investor yang nyangkut Karena memang Harga sahamnya ini Sedang turun Dalam satu tahun ini Masih turun Sebanyak 40% Artinya Kebanyakan investor Yang membeli Dari satu tahun Terakhir ini Sedang turun Harga sahamnya Sedang rugi Kecuali Kalau belinya Emang di Di bulan-bulan Juli ini Ini naik ya 90% Atau belinya Pas di titik terbawah Di bulan 30 Oktober ini Juga naik yang cukup tinggi Sebenarnya 30% Tapi Kalau belinya Dari tahun lalu Ini masih turun Sebenarnya 4,91% Artinya Rekomendasinya Untuk hold Bagi para pemilik Saham Intel Dengan Price targetnya Low-nya di 40 Sudah terawati Di height-nya Sama persis ya 57 juga Sedangkan Average-nya di 57 juga Sedangkan height-nya Di 80 dolar Oke Jadi Kita lihat Dari trend Trend dari hedge fund-nya Ini surprisingly Hedge fund-nya Sedang banyak yang membeli Dan Tapi kalau dari Insider-nya Banyak yang jual Oke Kita lihat Kesimpulannya Menurut analis Baik dari Analis-analis Di Situs itoro Ataupun Di situs Yahoo Finance Ataupun Di situs Marketbit Itu Rekomendasinya Sama Sama-sama Hold semua Yang artinya Tidak direkomendasikan Untuk beli ya Hanya untuk Dipegang saja Di hold Bagi yang sudah Memiliki sahamnya Lalu bagaimana Menurut Slum Invest Kalau menurut saya Tergantung Dari Seberapa lama Anda akan Berinvestasi Di Intel Kalau Anda ingin Berinvestasi Untuk jangka waktu Kurang dari Satu tahun Mungkin Ya Tapi kalau untuk Jangka waktu Yang cukup lama Atau di atas Tiga Sampai lima tahun Ke atas ya Itu menurut saya Intel ini Masih sangat Bagus Untuk dibeli Karena Kita lihat Kita hanya lihat Dari ini Dari Pendapatannya Juga masih naik ya Secara Overall Masih naik Cukup signifikan Sebenarnya Terhasilnya Juga bagus Dan juga Yang paling Lebih penting lagi Kalaupun Nilai sahamnya Turun Ya bayarin aja Karena Intel ini Sudah rutin Membagi Dividend Ya Tadi tetap Sobat investor Terdapat profit Dari Dividend Dan juga Sebenarnya Intel ini Adalah perusahaan Yang sangat Solid ya Sangat mapan Sudah berdiri Sejak lama Dan pendapatannya Juga masih Cukup bagus Jadi menurut saya Intel ini Termasuk investasi Yang aman Untuk Jangka Menengah Dan jangka Panjang Kalau untuk Jawa pendek Tentunya kan Masih dipengaruhi oleh Trend pasar ya Dan trend pasar sekarang Sedang berpihak Pada AMD Jadi setara Struktur perusahaan Dan kondisi Perusahaan Intel ini Masih sangat kuat Bagaimana pendapat Sobat investor semua Apakah Intel ini Masih layak Untuk dibeli Atau justru Malah Menurut sobat investor Masar pen Intel ini Tidak cukup bagus Artinya sudah Tidak layak Untuk dibeli lagi Apapun pendapat kalian Silahkan tuliskan di kolom komentar Klik like dan share Jika kalian menyukai video ini Atau dislike saja Jika kalian tidak menyukai video ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya Agar kedepannya Tetap mendapatkan update Jika Selam Invest Mengeluarkan video yang terbaru Oke bagi sobat investor Yang ada request Mau bahasa Silahkan juga tuliskan di kolom komentar Oke cukup sekian saja Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Investasi